350 personil kepolisian asal Bali di wilayah hukum Polda, Papua Barat meminta kepada Kapolda agar dipindahkan di tempat kelahiran mereka namun permintaan tersebut nampaknya belum dapat dipenuhi secara menyeluruh sebab personil kepolisian di wilayah Papua Barat masih kurang Demikian disampaikan oleh mantan Kapolda, Papua Barat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Brigjen Polisi Martwani Sormin dan Kapolda, Papua Barat Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja saat dikonfirmasi terkait permintaan pindah tugas oleh 350 personil polisi asal Bali Kadif Profam Mabes Polri, Brigjen Polisi Martwani Sormin mengungkapkan terkait permintaan pindah tugas dari anggota Polri hal tersebut merupakan sebuah fenomena sosial Berdasarkan informasi yang ia terima ada sebanyak 350 personil polisi asal Bali di wilayah hukum Polda, Papua Barat yang ingin meminta pindah tugas kembali ke wilayah Bali untuk mengabdi di kampung halamannya Namun menurut Brigjen Polisi Martwani Sormin jika personil tersebut dipulangkan dengan kondisi Polda, Papua Barat yang masih minim personil maka akan menimbulkan kekosongan Untuk permintaan pindah tugas akan dilakukan selektif prioritas Selain itu menurut Sormin, jumlah personil kepolisian di Polda, Bali sudah sangat ideal Ini penomena sosial, masalah rekrutan anggota kami Ini semua kan, banyak anggota kami, 350-an Semua ingin pulang Jadi kalau kami pulangkan, dengan kondisi personil kami yang masih sangat minim Ini akan menimbulkan kekosongan Maka, sebagaimana tadi saya sampaikan, kita selektif prioritas Di samping itu, Polda, Bali ini sudah sangat ideal Kalau menurut PBB itu 1 berbanding 350, kalau di Bali mungkin 250, bahkan sampai 200 Bukan berarti dia pulang ke Bali terus bisa enak, belum tentu Karena di sana sudah untuk mendapatkan jabatan, apakah dia sebagai pintar, apa Itu sudah sangat sulit Sementara itu, Kapolda, Papua Barat, Brigjen Polisi Rudolf Albert Roja mengatakan Bertugas di daerah mana saja semuanya sama Karena begitu lama di Papua, Roja mengaku memiliki banyak teman asal Bali Yang tidak ingin pulang ke kampung halamannya Menurut Kapolda, biasa yang meminta pulang kampung adalah anggota polisi yang baru Namun, hal tersebut sangat manusiawi Karena semua orang ingin pulang ke kampung halamannya Sebenarnya tugas di mana saja semuanya Tidak ada yang pilih Saya lama di Papua Banyak orang Bali yang tugas di sana Yang tidak mau pulang Karena dia sudah nikmat Saya tanya kapan kamu mau pulang ke Bali Kalau boleh saya tinggal di sini Tapi kalau tidak, nanti pensi Biasanya yang minta-minta pulang ini anak-anak yang baru-baru Kita sudah survei kecil-kecilan Begitu Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Martulangi Selektif Setahun berapa orang Nanti kita dapat masuk lagi brigadir atau perwira atau tamtama baru Kita kembali Tapi manusiawi sekali bahwa semua orang ingin pulang ke kampung Nanti kita lihat Selanjutnya, semua personil asal Bali Akan didata dan mengikuti tahapan seleksi Untuk dikirim ke Polda Bali Namun, hingga saat ini masih akan menunggu kebijakan Dari Kapolda Papua Barat Martinus Mayor mengabarkan